Hai jangan lupa di subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman masih bersama dengan channel saya suhadi sokleng bro semoga teman-teman dan setulurku semua dalam keadaan bahagia dan sejahtera Oke teman-teman kali ini saya mempunyai servisan yaitu TV sub 21 in TV sub ini kerusakannya itu gambarnya itu menyempit jadi gambarnya hanya di tengah dan menyempit Oke ya ya teman-teman apakah bener TV ini rusak seperti itu saya akan mencoba ya teman-teman Oke saya akan mencobanya dulu apakah bener gambarnya itu menyempit indikatornya sudah menyala nah ini ya teman-teman gambarnya itu menyempit di tengah Hai bagaimana cara untuk memperbaiki TV ini silahkan terus simak video saya ini dan jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya itu ditekan ya teman-teman Oke saya akan membongkar TV ini dan saya akan membelah memperbaikinya 5 terus video saya ini sampai selesai biar paham ini ya teman-teman mesinnya yang pertama kita lakukan kita lakukan yaitu cek dulu di mesin ini mungkin ada elko atau ada solderan yang retak yang pertama kita lakukan adalah cek dulu elko-elkonya dan solderannya kalau perlu di solder semua ya ini tapi kalau males untuk solder ya yang disolder bagian yang vital-vital saja di bagian supply bagian blok vertikal bagian blok horizontal semua disolder dan juga di bagian soket CRT ini juga disolder biar apabila apabila TV ini sudah jadi tidak kembali ragi dengan kerusakan solderan begitu ya teman-teman disolder semua oke cukup singkat saja ini saya solder semuanya teman-teman di bagian PCB ini saya solder semua oke yang yang kedua untuk kerusakan seperti ini saya eh memperkirakan itu kerusakan di eh ini ya di apa ini namanya defleksi ya defleksi ya kerusakan di defleksi jadi defleksinya itu bagian vertikal itu putus itu menurut Hai itu menurut kecurigaan saya disitu soalnya kemarin-kemarin saya punya keharapan juga sama gambarnya menyempit di tengah Hai setelah saya periksa itu ternyata yang rusak itu refleksinya itu itu bagian vertikal itu putus di cek dulu ya defleksinya di cek dulu dicabut dari PCB nya biar enak untuk mengeceknya ini di bagian vertikal yang putus ini ada dua blok yaitu atas dan bawah untuk vertikal yang di luar ini namanya ini bagian vertikal kita cek dulu ya kita solder ini ya saya sudah saya solder cukup singkat saja nanti kita cek pakai AVO kalau yang dalam ini bagian horizontal ini tidak apa-apa horizontalnya aman yang kita cek adalah bagian vertikal kita cek pakai AVO meter biar tahu apakah benar-benar putus atau masih nyambung ini ada dua bagian atas dan bawah kita cek bagaimana bagian mana yang putus yang atas atau yang bawah kita cek pakai AVO ini bagian horizontal dan vertikal yang ada di depan kalau di belakang itu bagian horizontal yang kita cek adalah bagian vertikal yang ada di depan ini teman-teman putus tidak nyambung kita cek yang satunya yang satunya nyambung ya teman-teman jadi yang putus yang bagian atas ini yang bagian bawah nyambung masih nyambung nah ini ya bagian bawah masih nyambung yang bagian atas yang bagian atas putus nah ini di avometer tidak menyala tidak sekalanya nol jadi yang putus itu yang bagian atas kita nanti akan mengganti email ya ini namanya sepul atau email ini nanti saya akan ganti nanti kita akan copot kita akan lepaskan ini ada pennya ini kita lepaskan nanti yang bagian atas dilepaskan nanti email atau sepulnya itu kita ganti yang baru begitu teman-teman caranya jadi tidak perlu mengganti semua cukup yang bagian rusak yang rusak saja mungkin bagi servis pemula kadang tidak tahu langsung saja diganti defleksi kalau ganti defleksi kan mahal kalau ini bisa mengirit biaya oke ya teman-teman ini sudah saya lepaskan bagian yang putus tadi blok vertikal yang bagian atas sepul bagian atas nanti kita akan ganti email atau sepul ini dengan email atau sepul yang baru dan cara caranya untuk mengganti putus harus pakai eh pakai hitungan ya teman-temannya pakai hitungan kalau tidak pakai hitungan nanti gambarnya tidak bagus ini benar-benar putus emailnya benar-benar putus email atau sepul ini asli putus ya teman-teman nanti kita akan ganti oke untuk menggantinya itu harus memakai jurus ya ini memakai eh apa ya perhitungan kita gambar biar tidak keliru mas cara masuknya juga harus diperhatikan ini sebelah kiri dan sebelah kanan harus sama dengan yang aslinya jadi tidak asal lepas saja tapi harus diperhatikan ini ya kalau nanti tidak diperhatikan masuk dan keluarnya ini nanti ini susah ini ya ini harus sesuai jadi masuk dan keluarnya itu harus sesuai kanan dan kiri waktu melepas itu kanan kirinya berapa harus sesuai ya teman-teman ini ya teman-teman ini sudah saya lepaskan dan rumusnya sudah saya catat jadi tadi saya tidak videonya tidak saya rekam nanti kelamaan saya akan ganti yang baru ini sudah saya ganti yang baru sebagai buktinya ini belum saya potong jadi ini asli teman-temannya konten saya ini tidak akal 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 akalan ini benar-benar asli sebagai buktinya itu ini emailnya belum saya potong tadi waktu saya melilitkan tadi tidak saya saya rekam nanti kalau saya rekam kelamaan gitu ya teman-teman ini harus memakai rumus ini saya potong emailnya emailnya nah ini pakai email yang baru dengan ukuran 0,35 pilih tanya alias emailnya harus sesuai harus sama ukurannya harus sama ada ada juga ada yang memakai 0,35 dan 0,3 oke teman-teman ini sudah saya raket kembali tinggal menyolder semula ya teman-teman nanti akan saya solder sudah saya kancing nanti kita lem ini teman-teman saya solder saya akan mencobanya ya teman-teman dengan mengganti email atau lilitan nih saya ganti yang baru ini yang rusak bagian atas saya coba dulu semua kita raket dari yang cincin dan kabelnya ini saya tancapkan ke PCB jangan sampai lupa kalau lupa nggak bisa nyala nanti bagian cincinnya ini ini juga kita raket ke semula ya jangan sampai keliru kalau keliru nanti ada bayang-bayang oke teman-teman ya terapikan lalu saya akan coba apakah berhasil doakan saja berhasilnya teman-teman ya doa yang terbaik adalah doa agar berhasil kita raket kembali semua kita raket oke sudah lalu kita akan mencoba kalau sudah berhasil kalau sudah berhasil nanti deflectionnya tadi kita lem dan kita baut bautnya kita kencangin gitu oke oke satu dua tiga semoga berhasil hasilnya berhasil ya teman-teman atas doa teman-teman kesemua tv-nya berhasil begitu teman-teman caranya kalau mempunyai tv gambarnya itu menyempit hanya ting di tengah-tengah dengan ciri yang sama seperti saya ini itu dipastikan itu defleksinya yang mengalami putus bagian vertikal oke teman-teman saya akan raket kembali ini oke ya teman-teman coba lagi tv-nya sudah selesai oke ini ya teman-teman ya semoga tutorial saya ini bisa bermanfaat bisa membantu itu dan semoga tutorial saya ini menjadi ilmu yang bermanfaat begitu teman-teman dengan mengganti email yang baru di blog vertikal tv berhasil kembali normal cukup sekian dari saya bisa ketemu di lain waktu di channel yang sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih